Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantio akan menyelesaikan permasalahan di dalam instansi yang dipimpinnya. Gatot Nurmantio berjanji akan menghadirkan psikiater di setiap batalion. Setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, kedua belah pihak akan menindak secara tegas oknum-oknum nakal para prajurit dan akan dikenakan tindakan indisipliner yang disamakan dengan gerombolan bersenjata. Saat ini, KASA telah membentuk tim investigasi yang dipimpin oleh Wadan Puspom dengan menerapkan hukuman insubkoordinasi atau hukuman mati saat perang. Pertemuan antara Kapolri Jenderal Polisi Sutarman dan KASA Jenderal Gatot Nurmantio untuk menyelesaikan secara cepat dan tepat pertikaian antara kedua instansi yang sering terjadi. Sebelumnya beberapa bulan lalu, peristiwa serupa juga pernah terjadi di Batam. KASA Jenderal Polisi Sutarman dan KASA Jenderal Polisi Sutarman dan KASA Jenderal Polisi Sutarman dan seterusnya amat. Tidak akan terjadi lagi seperti ini. Dan selanjutnya proses penyelidikan, penyelidikan dan proses hukum akan kita lakukan.